Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara setting MSI Afterburner untuk bermain game. Caranya sangatlah mudah. Kalian hanya perlu menentukan core clock dan memory clock. Kalian tinggal memilih yang kalian inginkan. Dan asal jangan terlalu tinggi, minimal setengahnya. Jika sudah, kalian pilih tombol simpan di sini. Dan pilih profile yang kalian inginkan. Jika sudah, kalian pilih tombol apply. Di sini, core-nya berubah. Jangan lupa, kalian simpan. Seperti ini. Dan kalian pilih apply. Sekarang, default-nya adalah seperti ini. Core clock 0 MHz. Memory clock 0 MHz. Seperti di sini, terdapat tanda tambah dan minus. Sekarang kita lihat. Memory-nya adalah 3500 MHz. Dan GPU-nya adalah 900 MHz. Ini berarti yang ini. 1291 dan memorinya 3500. Kita lihat kembali. 1290 dan 3500. Di sini, saya tidak bisa memberikan contoh bagaimana kecepatan ketika di overclock. Karena komputer saya akan menjadi seperti ini. Bercak merah dan terjadi hang. Jadi, kalian bisa mencobanya sendiri. Jika sudah, kalian pilih profile-nya dan pilih apply. Untuk merubah pengaturan pada MSI Afterburner. Pastikan kondisi power supply kalian dalam baik. Karena mungkin saja akan terjadi seperti saya. Kita sedih kejalanan kita. Terima kasih. Terima kasih.